Bagian Umum Pemkot Ambon fokus benahi listrik dan air bersih Listrik, air, dan sejumlah fasilitas pada kantor pemerintah kota Ambon menjadi prioritas utama dari Yermias Apuno Usai dilantik wali kota beberapa waktu lalu sebagai kabak umum sekretariat pemerintah kota Ambon Pernyataan ini disampaikan langsung Yermias Apuno saat diwawancara tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon, Senin 18 Januari Saat ditanya soal rencana awal yang akan dilakukannya setelah menjabat sebagai kabak umum sekretariat pemerintah kota Ambon Dijelaskan Apuno, beberapa fasilitas yang ada pada kantor pemerintah kota Ambon menjadi fokus utama perbaikan dan penataan kembali Di antaranya aliran listrik pada setiap ruangan, unit kerja harus dimaksimalkan sebaik mungkin Sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat Untuk itu bagian umum telah melakukan pertemuan dengan PLN Guna melakukan survei pada setiap ruangan termasuk melakukan pengecekan jaringan-jaringan yang telah terpasang puluhan tahun Apakah masih layak atau perlu dilakukan pergantian Guna menghindari terjadinya korsleting listrik yang dapat membahayakan keselamatan pegawai Termasuk juga masyarakat yang datang melakukan pengurusan di kantor wali kota Ambon Selain itu, perbaikan saluran air bersih pada toilet-toilet di setiap ruangan Di kantor pemerintah kota Ambon termasuk perbaikan ruang-ruang toilet Sehingga terlihat bersih dan layak digunakan Dikatakannya dua hal di atas akan menjadi fokus dari bagian umum Sekretariat Pemerintah Kota Ambon Untuk itu dalam dua bulan ke depan Diharapkan semuanya dapat terselesaikan dengan baik Sehingga seluruh kegiatan pelayanan ASN pada kantor pemerintah kota Ambon Akan lebih maksimal bagi masyarakat kota Ambon Kemarin-kemarin bagian umum sudah ada rapat koordinasi dengan teman-teman PLN Untuk langkah awalnya itu PLN akan melakukan survei terlebih dahulu Untuk mengetahui berapa besar kemampuan daya yang akan kita gunakan di Pemkot Dan yang kedua yaitu masih layakkah jaringan-jaringan listrik Yang sudah terpasang di gedung Pemkot yang sudah berpuluh tahun ini Masih bisa digunakan atau tidak Itu juga menghindari aliran-aliran listrik yang dapat membahayakan Menimbulkan kebakaran di gedung Sehingga hal-hal itu bisa ketong eliminir Itu tentang listrik Yang mungkin saja selama ini juga cukup merasakan teman-teman di bagian-bagian tertentu Karena tidak bisa melayani dengan baik AC yang ada di ruangan Yang sudah ada tapi tidak bisa jalan gitu Itu tentang listrik Yang kedua mungkin tentang penggunaan air bersih Untuk melayani seluruh toilet yang ada di Pemkot Kota Ambon Itu harus bisa terlayani dengan baik Lebih lanjut dikatakan Apono Lift yang hampir kurang lebih satu tahun tidak dapat difungsikan Juga menjadi perhatian dari bagian umum Agar dilakukan perbaikan dengan demikian Maka rutinitas perkantoran akan semakin baik pula Terima kasih telah menonton!